Halo, kali ini kita mau buat eucalyptus atau daun kayu putih dengan cat air Ini untuk beberapa pilihan warnanya Di sini saya buatin pilihan warna untuk Seminko Horadam dan Winsor & Newton Professional Warna-warna ini tuh warna-warna basic yang biasanya selalu ada di watercolor set Jadi harusnya kita semua bisa painting bareng Untuk kertasnya saya pakai arcis yang cold pressed Dan untuk watercolernya itu Seminko Horadam Ini untuk brushnya Jadi yang penting itu yang ujungnya lancip Supaya nanti bagus untuk ngerjain detail Yuk kita mulai Warna untuk layer pertama yaitu Lemon Yellow, May Green, Permanent Green Olive, Yellow Ochre, dan Burnt Sienna Siapkan juga 2 gelas air bersih ya Untuk sketching itu saya selalu pakai pensil yang edge atau yang paling tipis Supaya kalau misalnya ada salah-salah itu gampang dihapus Karena si kertas ini tuh soft banget Kalau bisa coba pakai penghapus yang knitable Jadi dia tuh bisa dibentuk-bentuk kayak clay Terus kalau misalnya mau ngapus cukup cuma ditekan-tekan aja Jadi tuh gak ngerusak kertas Karena sayang banget kertas ini tuh lumayan mahal Jadi mendingan invest buat penghapus ini daripada pakai penghapus yang murah Terus kertasnya rusak Sekarang kita mulai ngelukis ya Untuk daun ini kita mau di tengahnya itu ada sedikit garis putih Yang sebenarnya itu gak diwarnain Kita bisa bentuk dulu garisnya di tengah Pakai warna yang paling terang Langsung ditambah warna May Green Dan Permanent Green Olive Terutama di bagian pinggir-pinggirnya Prosesnya sama untuk semua daun Jadi pertama yellow dulu Terus kalian bisa tambahin langsung Pakai warna hijau yang lain Kalau misalnya kalian pikir kayak kuningnya tuh terlalu terang Itu ditambahin air biasa aja Di daun yang ini Kita bisa bikin variasi warna Jadi setelah taruh kuning Terus hijau Kita bisa tambahin yellow ochre Atau burnt sienna Jadi nanti tuh warnanya sedikit lebih gelap Daripada yang gak pake yellow ochre Atau burnt sienna Daun yang berikutnya Kita pake yellow lagi Base-nya Terus Ditambahin May Green Di tengahnya bisa dikasih warna yang lebih gelap Si permanent green olive Nah ini saya langsung pake Burnt sienna Hasilnya langsung lebih gelap Daripada daun yang sebelumnya kan Siapa yang sadar Kalau Ini tuh Video pertama yang pake suara Jadi gara-gara Sebenernya banyak yang ngomong sih Kayak Kenapa sih gak pake suara Soalnya Kayak lebih enak gitu Diceritain step by step Daripada harus baca Dan Ternyata Bikinnya itu Gak segampang yang Dikira Lanjut ke painting lagi Ada tips Kalau misalnya kita Waktu lagi painting Taruh Warnanya kebanyakan Atau terlalu tua Sebenernya masih bisa diatur Karena watercolor ini kan Base-nya pake air Jadi Masih bisa di Atur Atau diambil warnanya Selama dia masih basah Caranya Kita pake Brush yang bersih Terus dibasahin dulu Pake air bersih juga Dikeringin sedikit Pake tisu Nah itu Brushnya bisa dipake Untuk Ngangkat warna Yang Kelebihan Atau ketuaan Yang udah kita taruh Di kertas Daun yang di bagian bawah itu Kita banyak Taruh Burnt Sienna Atau Ochre Soalnya Yang di atas tuh kan Kayak ceritanya Daun yang masih muda banget Jadi Gak terlalu gelap Untuk layer pertama ini Kita udah hampir selesai Dan Sebelum lanjut Ke layer kedua Tunggu semuanya Sampai kering ya Di layer yang kedua ini Kita pake Warna hijau Yang Paling tua Di semingke Yaitu Cobalt green dark Kalau misalnya Kalian pake yang beda Mungkin bisa cari warnanya Yang sedikit mirip Di layer kedua ini Kita gak perlu Warna In Satu daun Semuanya Jadi cuma Di pinggir-pinggirnya sedikit Dan Di bagian tengah Supaya Garisnya itu Jelas Ada perbedaan Antara warna hijau Sama putih Di tengahnya Tadi kan Di layer pertama Gak gitu keliatan Karena warnanya Masih soft banget Mau ngingetin Kalau si Cobalt green dark Nya Semingke itu Bener-bener Susah diangkat Susah diambil lagi Warnanya Jadi Di layer kedua ini Saya selalu Pake Air putih dulu Kayak gini Terus Baru dikasih warnanya Bisa ditambahin Sedikit Yellow ochre Atau Burnt sienna Jadi Agak lebih gelap Dan warnanya Lebih Bervariasi Ini sekarang Daun yang Di kanan Dirapin juga Sedikit Di pinggir-pinggirnya Ditambahin lagi Warna hijau Digelapin lagi Wah Sorry Ini videonya Gak kepotong Di bawah Terus Ujung-ujungnya Juga Jadi Yang layer kedua Itu Tujuannya Supaya Si warna Daun-daunnya Lebih gelap Nah ini tuh Contoh Ngangkat warna Di ujung Ini kan pake Coklat tua Terus kita Gak mau Bawahnya Itu coklat Juga Gini Pake brush Yang Agak lembab Itu dibersihin Kayak tadi Terus ini Ini lagi Ditambahin lagi Pake Olive Green olive Yang ini Warnanya Masih kurang Jadi Kita Warnain lagi Dimulai Dari Basahin Kertasnya Dulu Pake air Terus Baru Dikasih Paintnya Supaya Itu Warnanya Nyebarnya Lebih bagus Ini Daun terakhir Tapi sebelum Lanjut ke Proses selanjutnya Kertasnya Semua Harus Kering Dulu Yang Terakhir Untuk Tangkainya Kita Mulai Dari Air Biasa Dulu Terus Dilanjutin Pake Yellow ochre Dan Burned sienna Warnanya Gak Perlu Sama Semua Atau Kayak Coklat Semua Karena Kalau Misalnya Kayak Gitu Nanti Malah Kelihatan Gak Natura Warnanya Udah deh Udah Selesai Semuanya Ini Hasilnya Setelah Kering Terus Kalau Misalnya Kalian Udah Buat Jangan Lupa Di Share Ya Thank you For Watching And Please Subscribe My Channel And I'll See you Soon I'll